Untuk peduli pada Palestina, tidak perlu jadi muslim, tidak perlu jadi mu'min, tidak perlu jadi orang islam. Yang penting jadi? Berarti yang tak peduli Palestina? Bukan saya yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra, 4 lantai, 36 kamar. Ada tak ada kita, Asrama ini tetap jadi anak-anak, tetap menghapal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-7777-227. Atas nama pendidikan Hajjah Rohana. Almarhumah emak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah, sayyidina wa maulana wa asli li zalimin bi zalimin. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Salamu ala rasulullah, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, ustad-ustad kita, ada Kiai Asen, ada ustad Haruna Hasim, ustad Henry. Semuanya insyaallah dimuliakan Allah SWT. Tema kita siang ini menjawab pertanyaan, mengapa kita mesti menolong pales? Bisa diingat? Belum saya kasih tau lagi. Mengapa kita mesti menolong? Palestina. Satu, karena masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Menjadi orang yang peduli Palestina, tidak perlu jadi orang Islam, tidak perlu jadi Muslim, tidak perlu menjadi mu'min. Cukup jadi manusiaan. Itulah enaknya ceramah di Batam nih, orangnya cerdas. Untuk peduli pada Palestina, tidak perlu jadi Muslim, tidak perlu jadi mu'min, tidak perlu jadi orang Islam. Yang penting jadi? Berarti yang tak peduli Palestina? Bukan saya yang ngomong. Pagi tadi, saya buka handphone. Waktu ngeliat Youtube. Alaman pertama, berita tentang Jason, tulisannya Jason, bacanya Jason Statham. Artis laga. Artis laga. Tahu lah. Mobilnya bagian kap depan dia buat gambar bendera Palestina. Dia tidak Islam. Dia bukan orang Indonesia. Tapi dia manusia. Manusia. Ini yang di hadapan saya ini manusia apa jin? Manusia. Manusia semuanya. Maka kalau ada kita punya kawan, kita punya sahabat, kita punya tetangga. Tak peduli pada Palestina. Berarti? Tak bisa juga kita ambil kesimpulan gitu. Jangan cepat kali ngambil kesimpulan. Mungkin dia menuju proses baru mau jadi manusia. Dia masih manusia jadi-jadian. Jadi masalah kemanusiaan ketika turut terjadi masalah kelaparan di Ethiopia. Kita peduli. Indonesia mengirim tentara perdamaian ke Afrika. Betul? Nama negara tempat mengirim sampai sekarang. Ketika terjadi konflik di Sudan. Antara Sudan Selatan dengan Sudan. Maka dikirimlah. Ini namanya masalah kemanusiaan. Jadi kalau kita memang manusia. Terserah apa agamamu hai kawan, saudara, sahabat. Walaupun saya menyampaikan ini di masjid. Jabal Arafah. Panjang umur sehat badan kita bisa hukum di Padang Arafah. Untuk sementara Jabal Arafah aja dulu. Maka masalah kemanusiaan ini kita mengajak kepada semua saudara kita. Kalau kau tidak peduli karena Ustaz Abdul Sohmad orang Islam. Jangan tengok Islamnya. Kalau kau tak peduli karena Ustaz Abdul Sohmad mungkin menyinggung perasaanmu. Jangan tengok Abdul Sohmadnya. Tapi lihatlah masalah Palestina. Pertama, masalah kemanusiaan. Yang kedua. Setelah kita naik dari derajat manusia. Naik lagi ke lebih tinggi lagi. Apa dia? Bahwa masalah Palestina dilihat sebagai orang Indo. Apa hubungan Indonesia dengan Palestina? Ketika Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Negara manakah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia? Apa pula Palestina? Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Mesir. Siapa nama presidennya? Gamal Abdul Nasir. Kawan akrab Presiden Soekarno. Itulah pentingnya persahabatan persaudaraan. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah? Mesir. Negara yang menyatakan kami tidak mendukung kemerdekaan Indonesia adalah? Amerika. Amerika tidak mendukung Indonesia. Karena dia bersekongkol dengan Belanda. Ada seorang ulama namanya Imam Amin Al-Husayni. Imam Amin Al-Husayni. Siapa namanya? Imam Amin Al-Husayni. Jabatannya mufti negara Palestina. Dia menyatakan. Saya mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara negara-negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. 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 Walaupun kau tidak Islam. Walaupun engkau Hindu. Walaupun engkau Buddha. Walaupun engkau Katolik. Walaupun engkau Konghucu. Selama engkau mengaku negara, kesatuan, Republik Indonesia. Maka engkau berhutang budi terhadap? Palestina. Palestina. 1945. Orang Israel baru datang ke Palestina. 1946. 1946. Jadi waktu Amin Al-Husayni menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Ketika itu yang berdiri adalah negara Palestina. Sekarang kalau kita buka Google Map, ada Palestina? Nampaknya belum pernah buka Google Map. Selama ini buka Google Map cuma mau cari rumah tetangga. Bukalah Google Map. Tengok di situ Makkah Madinah. Habis itu naik ke atas. Yang ada hanya lah. Saya tak percaya bosan. Tak percaya buka sekarang. Mana tahu tadi pagi sudah dibuatnya Palestina. Buka Maps. Nah. Habis Maps cari Makkah Madinah. Mana Makkah Madinah? Ilang pula paket nih. Sudah. Makkah Madinah. Yemen bawah Yemen. Tengah Saudi Arabia. Atas Jordania. Di atas Jordania Israel. Nampak? Israel. Tak ada Palestina. Mereka tidak mengakui Palestina. Padahal negara itu adalah negara Palestina. Israel datang menjajah. Diakui. Masalah Palestina adalah masalah bangsa Indonesia. Kita belum cerita Islam. Kita belum cerita jamaah. Masjid Jabal Arafah. Kita tadi dari masalah yang umum. Manusia. Baru lebih khusus lagi. Indonesia. Semua orang. Dari Sabang sampai Papua. Apapun agamanya. Warna kulitnya. Sukunya. Bahasanya. Dia berhutang hudi kepada Palestina. Palestina. Kalau dulu. Ketika kita di obrak-abrik Belanda. Palestina membela kita. Hai orang Indonesia. Apa pembelaanmu terhadap Palestina? Jangan jawab dengan lidah. Karena begitu mudah berkata-kata. Tapi jawablah dengan. Donasi. Insya Allah. Kita akan mengirimkan bantuan ke Palestina. Kita tidak beli senjata. Karena uangnya gak cukup. Kita untuk belikan mereka selimut. Karena mereka musim dingin. Agustus. Panas. Nanti bulan Desember Januari. Mulai salju turun. Susu bayi. Kelaparan. Air minum. Karena sumur bor mereka. Disiramkan Israel. Satu mobil corseman. Untuk menyumbat. Supaya mati kelaparan. Tentara masuk ke dapur mereka. Dengan laras panjangnya. Memecahkan kantong-kantong. Makanan. Gandum. Mereka serakkan. Mereka ingin orang Palestina. Tidak segera mati. Tapi perlahan-lahan mati. Kelapa. Ustaz kok tahu. Saya satu asrama. Dengan kawan saya orang Palestina. Ketika di. Maroko kuliah. Mereka datang ke rumah kami. Abdul Somad. Mereka tidak menembak kepala kami. Karena kalau kami langsung mati. Kami langsung mati syahid. Tapi mereka datang. Membawa senjata. Memecahkan tempat-tempat gandum kami. Tempat minyak zaitun kami. Supaya kami mati pelan-pelan. Dan menteror orang lain. Supaya kami meninggalkan Palestina. Demi Allah Abdul Somad. Kehidupan kami cuma dua. Hidup. Menjadi orang yang merdeka. Atau mati. Sebagai mati syahid. Kami tidak akan pergi mencari suaka politik. Sebetulnya kalau orang Palestina mau. Dia pergi ke Amerika. Dia pergi ke Australia. Dia pindah warga negara. Bisa atau tak bisa? Bisa. Kenapa mereka tidak pergi? Mas saya. Karena mereka ingin merdeka. Dan mereka ingin mati. Mati syahid. Tapi dulu Ustadz. Waktu kita di jajah Belanda. Mereka tak ada ngirim selimut. Kita tak ada musim salju. Untuk apa dikirimnya selimut kesini? Orang kita aja kepanasan. Kita akan kirimkan makanan. Tapi jangan asal kirim. Kirim ke lembaga yang terpercaya. Saya dimana-mana tau syah. Meminta supaya mengirimkan. Melalui dompet doa. Kalau ada punya lembaga lain. Terserah. Tapi saya pribadi. Kemarin tablik akbar di Kabupaten Kampar. Kemarin tablik akbar di. Curup. Habis dari curup. Kami kelubuk linggau. Keliling dapat lebih 100 juta. Itu kami kirimkan. Melalui dompet doa. Terdaftar. Dengan negara. Kesatuan Republik Indonesia. Ini banyak sekali anak-anak muda ini. Jangan gara-gara saya bilang. Negara pertama. Mengakui adalah Palestina. Lalu habis ini. Anak-anak muda pergi semua ke Palestina. Dua hari setelah itu keluar berita. Tiga orang. Orang dari Batam. Pingsan tak dapat lontong sayur. Kalian dengan mendengar masalah Palestina. Belajar yang serius. Jadi polisi. Jadi tentara. Jadi orang kaya. Kirim banyak duit. Doakan. Support. Merdeka Palestina. Insya Allah. Amin. Tiga. Kenapa kita peduli masalah Palestina. Nabi Ibrahim. Hijrah. Nabi-Nabi itu hijrah semua. Nabi Ibrahim hijrah. Dari Babylonia. Menuju Palestina. Dia diperiksa oleh tentara. Di perbatasan. Tentara ini bertanya. Menhadihi. Siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim menjawab. Bukhti. Ini saudara saya. Padahal itu adalah. Istri. Nama istrinya. Sarah. Kalau saya bertanya. Jamah jangan stres. Jangan bingung. Diam aja. Karena pertanyaan itu nanti saya jawab sendiri. Nabi Ibrahim hijrah. Dari Babel. Babylonia. Menuju. Palestina. Di tengah perbatasan. Dia diperiksa oleh tentara. Karena ketika itu. Rajanya Zolim. Orang yang punya istri cantik. Ditangkap. Istrinya diambil. Tapi kalau punya saudari. Tidak. Waktu ditanya. Ibrahim. Siapa ini Ibrahim? Kalau bahasa orang Batamnya. Who is this? Dia bilang. My daughter. My sister. Ini saudari saya. Setelah sampai. Sarah tanya. Kenapa kau bilang. Aku saudarimu Ibrahim. Aku kan istrimu. Kata Nabi Ibrahim. Kalau ku bilang kau istriku. Nanti kau diambil raja. Tapi kalau kau bilang kau saudariku. Dibiarkannya lewat. Jadi cerita orang suka bini orang. Ini dari dulu memang udah. Rupanya rajanya itu senior. Senang istri orang. Tapi kalau saudari. Tak diapa-apakannya. Maka dibilangnya. Uhti fil islam. Jadi nanti kalau bapak. Mau posting. Gambar sama istri. Ada yang nanya. Bang itu siapa? Ini adik saya. Ini Ustaz Somad nih. Ngajar yang tak betul. Habis itu ibu pun bertanya. Kenapa bang bilang aku adik abang? Aku kan istri abang. Banyak sekarang orang mau ngambil bini orang. Makanya aku bilang adikku. Nabi Ibrahim AS waktu itu berbohong atau jujur? Rusak akidah kalian. Dan bilang Nabi bohong. Nabi itu maksum. Nabi tak mungkin berbohong. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang berkata. Ini adalah saudariku. Dia tidak berbohong. Maksudnya saudari dalam satu akidah. Ini semuanya saudari saya. Betul? Sama-sama. La ilaha. Makanya saya bilang. Assalamualaikum ya akhi. Cerdas. Baru aja cerdas. Maka Palestina. Tempat hijrahnya Nabi-Nabi. Nabi Musa. Hijrahnya dari Mesir. Lewat Laut Merah. Menyeberang. Dikejar Fir'aun. Berapa orang yang dibawa Nabi Musa? 600 ribu orang. Dua kali jamaah haji Indonesia. Dari Mesir menuju. Palestina. Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Tapi dari Madinah. Dia datang ke Palestina. Mana buktinya Nabi sampai ke Palestina? Subhanallah zhi asra. Bi abdihi laylan. Minal masjidil hara. Ilal masjidil. Di mana masjidil Aqsa? Palestina. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan. Masalah Palestina adalah masalah nasional Palestina. Indonesia adalah Indonesia. Indonesia tidak ada hubungan dengan Palestina. Antukkan kepalanya ke dinding. Setuju? Setuju. Jangan. Tangkap polisinya. Jawa Ani main setuju-setuju aja. Berikan dia penjelasan yang baik. Kita ini dengan Palestina itu berhutang budi. Bodoh. Bilang gitu sama dia. Banyak-banyak kau membaca. Tak bisa baca buku. Baca di internet. Gunakan telinga. Jangan hanya dengar musik aja. Gunakan mata. Jangan cuma nengok danau pemandangan hutan saja. Banyak membaca. Ayat pertama Quran turun adalah. Ini membuktikan. Secara manusia kita punya hubungan. Secara negara kita punya hubungan. Secara agama kita punya hubungan yang sangat erat. Qiblat kita yang pertama. Allahu Akbar Ka'bah. Ketika Nabi pindah ke Palestina. Maka Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa lama? 17 bulan. Sampai akhirnya turun ayat. Fawalli wajahaka syataral masjidil. Pindahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Kesana Palestina. Kesana masjidil haram. Masjid itu punya dua Qiblat. Dua Qiblat bahasa Arabnya. Qiblatain. Maka disebut dengan masjid. Ibu-ibu kan sudah sampai kemarin umroh kan? Cuman karena sibuk berfoto tak sempat. Sampai sana. Udah pulang tanya orang. Sampai ke Umajid Qiblatain. Gak ada dibawa ustaz somat kan disitu. Qiblat kita yang pertama ketika berada di Madinah. Adalah Palestina. Jadi orang Islam. Yang tidak peduli kepada Palestina. Mungkin dia sudah tercabut Islam dari kepalanya. Tapi orang Batam. Sampai hadir musjud membludak. Jam berapa tadi ibu datang kemarin? Jam berapa? Jam berapa bapak-bapak anak-anak muda ini? Jam sepuluh. Masya Allah. Aslinya jadwal kita jam berapa kemarin? Saya diberitahu. Pesawat kita ustaz berubah penerbangannya. Jadi jam 12. Tapi tidak ditahan Israel. Gak tahu tahap yang menyebabkan. Akhirnya saya datang. Setelah sampai kemarin. Baru saya paham. Apa hikmah dibalik delay ini? Allah mau menunjukkan. Hai Abdul Somat. Begitulah cintanya orang Batam ke Palestina. Mereka datang ini menunggu. Bukan karena Abdul Somat. Kalau Abdul Somat sudah balik ke Batam. Sudah muak mereka menengok. Mereka mau mendengar pembahasan. Kenapa kita mesti menolong Palestina. Ingat baik-baik. Karena nanti akan keluar dalam puas ujian akhir semester. Satu. Karena masalah kemanusiaan. Dua. Karena masalah hubungan Indonesia dan Palestina sebagai negara awal-awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dua. Karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Ibrahim AS. Empat. Karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa AS. Lima. Karena Palestina tempat mi'rajnya Nabi Muhammad AS. Di masjid Nabawi makmumnya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Tolak, Zubair. Tapi waktu Nabi sholat di masjid Al-Aqsa, Palestina. Imamnya Nabi Ibrahim makmum. Nabi Musa makmum. Nabi Isa makmum. Nabi Muhammad sebagai imam. Makmumnya Nabi-Nabi. Itu hanya terjadi di Palestina. Palestina. Itu yang dibaca sebelum azan subuh. Assalatu wassalamu alaika ya aman. Ya aman. As-ra'bikal muhaiminu layla. Engkau sholat wa antal imam. Nabi-Nabi sebagai makmum. Engkau lah yang menjadi imam. Itu tidak terjadi di Makkah. Tidak terjadi di Madinah. Itu hanya terjadi di Palestina. Yang keenam. Nabi Isa alaih salam dilahirkan di mana? Palestina. Lalu kemudian Mariam taktaan mendengar cakap orang Yahudi. Israel. Apa kata mereka? Mariam sudah berzina dengan si Joseph tukang kain. Maria sudah berzina dengan si Joseph tukang kain. Akhirnya Mariam pergi ke tempat makanan kosia. Tempat yang jauh. Di tempat yang jauh itu dia pun melahirkan anak. Anaknya bernama? Isa. Lalu kemudian ketika Nabi Isa lahir. Datang mereka ke tempat itu. Apa kata orang Yahudi? Ayahmu bukan preman. Ayahmu bukan orang jahat. Ibumu bukan wanita tunasusila. Ayat itu stop. Seandainya dilanjutkan ayah itu. Tak layak di dalam Quran. Ayahmu bukan preman. Ibumu bukan WTS. Kenapa kau berzina punya anak haram? Mereka menuduh Nabi Isa anak zina. Mereka menuduh Mariam pelaku zina dengan Joseph tukang kayu. Lahir anak haram namanya Isa. Agama yang membela Nabi Isa adalah Nabi Muhammad s.a.w. Surat. Dua surat dalam Quran membela Nabi Isa. Pertama nama ibunya. Kedua nama kakeknya. Sebutkan Al-Quran satu surat yang membela Nabi Isa dengan nama ibunya. Surat Mariam. Sebutkan satu surat dalam Al-Quran membela Nabi Isa dengan nama kakeknya. Surat Ali Imran. Nama laki-laki itu Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak perempuan namanya Mariam. Mariam punya anak laki-laki namanya Isa. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mengaku pengikut Nabi Isa. Tapi justru membela Israel. Membela Yahudi. Israel itulah yang menuduh Maria perempuan bersina. Israel Yahudi lah yang menuduh Isa anak zina. Kok bisa-bisanya kalian membela Israel. Betul? Betul. Sudah-laki yang dimuliakan Allah s.w.t. Nabi Muhammad s.w.t membersihkan tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan terhadap Nabi Isa dan Mariam. Mariam bukan pesina. Isa bukan anak zina. Tapi tidak diangkat sebagai anak Tuhan. Dia tetaplah anak manusia. Tapi dia adalah Rasul utusan Allah s.w.t. Yang ketujuh. Kenapa kita mesti bela Palestina? Karena nanti di akhir zaman. Sebelum hari kiamat. Nabi Isa akan turun sekali lagi. Tidak membawa agama yang baru. Dia ikut syariah Nabi Muhammad s.w.t. Wa immin ahlil kitab. Layu'minan nabihi. Qabla mautih. Sebagian ahli kitab. Akan beriman kepadanya. Sebelum dia meninggal dunia. Sekarang dia belum mati. Wa ma kotaluhu. Mereka tidak membunuhnya. Wa ma solabuhu. Mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum. Tapi ada laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Dia adalah Judas Iskarion. Dia adalah Yehuzah. Diserupakan wajahnya. Karena dia berkhianat. Dengan 300 keping uang emas. Ditunjukkannya persembunyian Nabi Isa. Kepada Raja Herodes. Yang ingin menangkap Nabi Isa. Bersekongkol dengan pendeta-pendeta Yahudi. Kerana mereka benci. Berrafa'ahullah. Diangkat Allah ke tempat yang mulia. Nanti sampai akhirnya. Diturunkan Allah ke Palestina. InsyaAllah. Kalau Allah selamatkan kita. Tak dapat kita menyaksikan huru-hara hari kiamat. Tapi andai umur kita panjang. Kita insyaAllah istiqamah. Mengikut Al-Masih. Isa. Bukan mengikut Al-Masih dan Jal. Karena sebelum salam kita berdoa. Allahumma inni a'uzbika min a'zabi jahannam. Wa min a'zabi al-qabri. Wa min fitnatil ma'ya wal-mamad. Wa min syarri fitnatil masihid. Ada dua Al-Masih. Yang satu Al-Masih Isa. Yang satu Al-Masih palsu. Yang palsu itu disebut dengan Al-Masih dan Jal. Kalau ada bejana. Ini bejana emas. Maka disebut dengan bejana emas. Tapi kalau palsu namanya wia mudajal. Mudajal artinya palsu. Begitu juga kalau ibu nanti pakai gelang ditanya orang. Itu gelang apa? Ini namanya gelang dajal. Itu gelang palsu. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat gelang? Jangan ingat Ustaz-Ustaz nengok gelang kami. Tidak. Saya kalau ceramah mata saya ke depan. Saya ingat gelang. Maksudnya kita mau penggalangan dana. Siapa yang tak bawa duit? Masukkanlah. Gelang. Rantai. Anting. Kalau ada gigi emas. Masukkan ke dalam. Mana kotak? Kotak sudah siap? Salatullah salamullah ala toha rasulullah. Salatullah salamullah ala yasih hadibilah. Salatullah salamullah ala toha rasulullah. Salatullah salamullah ala yasih hadibilah. Tawasalna bi'bismillah wa bil'hadih rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badriya Allah. Allahuakbar. Allahuakbar. Saya ditanya kawan saya. Di WA-nya saya. Yang lain tak ada nanya. Karena tak tahu nomor saya. Ustaz. Kenapa negara-negara Arab itu tidak membela Palestina? Kenapa tidak ada satu penegara yang mengirimkan bantuan senjata tentara menolong Palestina? Kira-kira pertanyaan itu terpikir tak di kepala Bapak Ibu? Kenapa tak ada yang menolong? Sudah empat. Sembilan belas empat enam Israel datang. Sampai sekarang tahun dua ribu dua puluh tiga. Dari empat enam ke dua ribu dua puluh tiga. Pokoknya lama lah udah. Sekaranglah kita baru sadar Palestina melawan Israel sendirian. Kenapa? Karena memang satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah oleh Israel hanya Palestina. Paham? Kenapa dia tidak ditolong? Karena tidak ada negara di dunia ini yang bebas dari penjajahan Israel. Satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah Israel cuma Palestina. Yang lain? Terjajah secara ekonom. Terjajah secara politik. Terjajah secara pemikiran. Sehingga Palestina lah satu-satunya negara. Umur berapakah kamu sadar bahwa satu-satunya negara yang tidak dijajah oleh Israel adalah Palestina. Saya baru tahu, baru sarar sekarang setelah berumur 27 tahun inilah baru saya sadar. Umur ini bukan masalah angka. Umur ini masalah rasa. Ini banyak bapak-bapak yang udah tua tapi begitu mendengar Palestina bangkit semangatnya. Datang dia walaupun menjadi tangganya banyak. Naik dia ke atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa banyak anak muda umurnya 20 tahun. Tapi mendengar Palestina pasti tanya. Apa pendapatmu tentang Palestina? Ini namanya orang jompo terjebak di tubuh anak muda. Waspadalah. Jangan-jangan anak-anak kita. Tapi hari ini di Batam. Orang-orang tua. Tapi semangatnya tetap muda. Allahu Akbar. Sesuaikan bunyi keras takbir dengan banyaknya duit bantuan. Banyak orang pas buat takbir. Bantu Palestina. Allahu Akbar. Masuk dua ribu. Tak seimbang. Tak seimbang yang bantuan. Yang punya kekuasaan. Kirim kekuasaan. Kirimkan tentara-tentara. Kirimkan pesawat-pesawat. Untuk apa pesawat itu tiap hari latihan gak pernah dipakai. Betul? Kirimkan. Yang tidak punya kekuasaan. Dengan suara menggelegar. Bangkitkan semangat umat. Yang tak bisa. Berdoa tengah malam. Tidak pernah sekalipun. Saya kosong. Berdoa. Untuk Palestina. Setiap saya khutbah Jum'at. Pasti saya berdoa. Allahum mansuril islam wal muslimin fi falastin. Cuman jamaah tak ada yang mengaminkan. Karena orang itu tidak. Bukan ibu. Ibu. Pas sholat Jum'at. Pas sholat Jum'at. Saya naik ke atas mimbar. Allahum mansur ikhwanan al-mujahidina fi falastin. Kita berapi-api di atas. Jamaah itu berair-rair di bawah. Kecuali di batam. Di batam ini. Masya Allah. Tabarakallah. Laki-laki di batam ini minoritas. Tengok. Sikit. Sikit aja. Cuman. Cuman seperempat lah laki-laki. Jadi kalau ada orang yang mengatakan. Kalau ada ustaz yang ceramah. Yang paling banyak masuk neraka adalah. Apa lu laki-laki? Orang ini mentang-mentang mayoritas semena-mena. Siapa yang bilang perempuan banyak masuk neraka. Datanglah dia ke Jabal Arafat. Dia akan tahu. Bahwa yang paling banyak masuk surga adalah. Inilah perempuan-perempuan. Ini menunjukkan. Dari jumlah ini. Menunjukkan bahwa orang ini. Banyak lakinya yang tak datang. Bang. Ijinnya bang. Aku mau pengajian ke Jabal Arafat. Siapa yang isi pengajian? Ustaz Soman. Apa gitu-gitu. Masalah apa? Masalah Palestina. Bikin silahkan bahas. Abang tak ikut? Abang mau main gaplik sebentar. Kita doakan suami orang ini soleh-soleh. Yang udah kita doakan. Tak juga tobat. Kita doakan mati tenggelam di laut. Saya cuma mau menunjukkan ke kalian anak-anak muda bahwa istri itu walaupun dia mengamuk-ngamuk depan lakinya pas didoakan Ustaz mati. Tak satupun yang mengaminkan. Jadi kalau ada bini kalian di depan ngamuk-ngamuk. Aku kalau laki mencabuk-ngamuk mati aja. Itu hanya di depan kalian aja guys. Mas di belakang tengok lah. Cintanya mereka. Ini adalah perempuan-perempuan solihah. Kenapa mereka solihah? Karena mereka dididik oleh Kiai Aseb dengan pengajian Bismillah. 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 Zikir Bismillah. Dengan Bismillah semuanya berubah menjadi ibadah. Makan. Kalau sekedar makan kucing pun makan. Tapi kenapa makan kita jadi ibadah? Karena menyebut Bismillah. Tidur. Tidur berubah menjadi ibadah. Kenapa tidur kita ibadah? Karena menyebut Bismillah. 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 Bismillah juga. Nama Allah itu. Dalam toilet. WC. Busuk. Bau. Najis. Tempat setan. Tapi berubah menjadi ibadah. Karena kita baca. Allahumma iddin. Ha'udzubika. Minal khubusi. Itu Bismillah juga semuanya. Maka kalau bapak-bapak istrinya mau soliha. Segera gabungkan ke pengajian. Bismillah. Jangan sampai istri anda menjadi maklampir. Sundil bolong. Nyi belorong. Dan suster ngesor. Daftarkan segera. Kekajian. Bismillah. Sebelum malekal maut datang. Tapi ibu yang dimilihkan Allah SWT. Saya diberitahu. Ustaz Somad menyampaikan tausiyah nanti. Hanya 30 menit. Saya sudah mulai. Tadi dari jam 15. Sekarang sudah 52. Sudah lewat. Kalau saya tambah satu jam lagi. Ibu masih kuat. Kuat. Bapak-bapak satu jam lagi masih sanggup. Sanggup. Saya tak sanggup. Karena saya baru terbang. Ini masih bergoyang-goyang ini. Kenapa suara Ustaz menggelegar? Belum makan. Ini nanti jam 4 ada di Geraha Pena. Habis itu malam lagi. Habis itu besok lagi. Habis itu hari Kamis, hari Jumat, hari Ahad, hari Senin. Habis itu pulang ke rumah. Saya di Batam ini hanya 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tak boleh lebih. Kalau lebih dianggap orang sudah buka cabang di Batam. Habis itu saya pun pulang ke Pekan Baru. Di Pekan Baru mengajar. Subuh Rabu. Riyadu Solihin. Baca kitab Jalalain bersama Santri. Habis itu nanti terbang lagi ke Makassar. Di Makassar juga 3 hari. Habis itu pulang lagi ke rumah. Habis itu terbang lagi. Sampai akhirnya. Kapan istirahatnya Pak Ustadz? Kita akan istirahat di surga Jernatul Furnya. Nah, begitulah Bapak nanti kalau ditanya istri Bapak. Abang kenapa nggak pulang-pulang? Kapan Abang istirahat? Nanti mah istirahat. Bersama siapa? Bersama bidadari. Apa? Jadi kau anggap? Bidadarinya kamu sayang. Yang ketawa yang belum bebini pula. Macam paham aja kalian. Itulah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan, keterlambatan. Tetap istiqomah mengikuti pengajian majlis taklim. Bismillah. Amin ya Rabbal. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghapal Quran, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomornya, catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali. 7-7, 7-7, 7-6, 5-6. Sekali lagi, 7-6, 7-7, 7-7, 7-7, 6-5-6. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822-4739-5624. Sekali lagi, 0822-4739-5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita, rezeki, uang, gaji, pendapatan, yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahlu, juz'ul lai, tajiz'a Allah-uakbar.